Intro Halo semuanya, welcome back to my youtube channel, Yulia Natania Hari ini aku excited karena aku ingin berbagi tips kepada kalian Sekaligus ngasih rekomendasi skincare yang cocok buat yang punya kulit berjerawat Terutama biasanya remaja yang lebih retan terhadap jerawat Aku juga excited untuk sharing tips ini karena dulunya aku tuh pernah jerawatan super parah kayak gini Sampai akhirnya bisa sembuh Kalau kalian tertarik untuk nonton Agni Jerny aku, nanti aku akan taruh linknya di description box di bawah Oke langsung aja kita mulai Tips yang pertama dari aku adalah kalian harus pakai skincare yang cocok dan sesuai umur kalian Karena belajar dari kesalahanku dulu, aku tuh jerawatan mulai umur 13 tahunan Lalu selama 5 tahunan aku tuh pakai skincare dari klinik kecantikan gitu Yang sebenernya aku juga nggak tahu isinya apa karena nggak ada ingredientsnya Dan ternyata aku curiga skincare itu mengandung steroid yang menyebabkan ketergantungan Sehingga kulit aku tuh bisa jerawatan parah kayak gini Jadi jangan sampai ini terulang, kalian harus pakai skincare yang aman Kemudian pakailah skincare yang sesuai dengan umur kalian Contohnya kalau kalian masih remaja misalnya baru mulai pakai skincare umur 13, umur 15 gitu Kalian jangan pakai skincare yang udah sangat powerful ya Biasanya untuk usia 25an atau 20an gitu Pakailah skincare yang ringan-ringan dulu aja Karena di saat kalian remaja kulit kalian tuh masih bagus dan regenalisinya tuh juga masih bagus Jadi kalian tuh belum butuh skincare yang se-powerful itu Pakai aja yang ringan-ringan Nanti di saat kalian emang udah bertambah usia Barulah kalian upgrade skincare Tips yang kedua, kalian harus rajin-rajin pakai skincare Jadi jangan males-males ya Walaupun kita misalnya malam-malam ngantuk tuh Terus yaudah tidur aja Jangan, kalian tuh jangan skip skincare rutin kalian Karena kalian tuh harus jaga kulit kalian semenjak dini Supaya waktu besar kulit kalian tuh tetap sehat, tetap bagus Jangan sampai kulit kalian tuh kayak udah jerawatan parah atau apa Baru kalian berusaha untuk nyembuhin itu Jadi lebih baik kita mencegah daripada mengobati Dan jangan lupa pakai sunblock Karena sunblock tuh penting terutama untuk kalian yang sering banget keluar rumah Supaya kulit kita tuh nggak cepat menua Dan supaya kulit kita tuh nggak burn, nggak terbakar Dan aku juga ada beberapa rekomendasi skincare Yang aku udah coba sendiri dan hasilnya bagus Untuk Michelle Water, kalau mau ngapus makeup yang waterproof Seperti mascara atau eyeliner Aku suka pakai Nivea Eye Makeup Remover Dan juga aku juga suka pakai Garnier yang kuning Dia itu perpaduan antara water sama oil Jadi dia juga bisa untuk mengangkat makeup yang waterproof Untuk ngapus makeup wajahnya Aku suka pakai Nivea yang Michelle Air warna biru Ini yang hydration Sama aku juga kadang-kadang pakai yang Garnier warna pink ini Untuk sabun cuci mukanya Aku merekomendasikan untuk kalian pakai Setup Peel Karena dia tuh cocok banget untuk kulit yang sensitif Dan dia tuh juga udah di-approve sama dokter kulit aku yang dulu Cuman yang aku kurang suka Dia itu busanya hampir nggak ada Karena aku personally lebih suka yang ada busanya Kalau pakai sabun cuci muka Selain Setup Peel ini ada Emina yang Miss Pimple Acne Solution Ini tuh adalah seri yang khusus untuk kulit berjerawat Yang aku suka dia tuh teksturnya gel Dan dia tuh ada busanya Walaupun busanya nggak terlalu banyak Terus hasilnya juga lembut di kulit Dan kalau kalian suka cleanser yang busanya sangat banyak Menurut aku kalian bakalan suka yang Senka Acne Care ini Karena dia tuh busanya super banyak Dan yang aku suka dari Senka ini setelah kalian pakai After Effectnya tuh mukanya kayak terasa bersih dan terasa keset gitu Untuk tonernya yang aku paling favorit adalah Dari brandnya Nasific yang Real Floral Yang seri Rose Aku juga ada bikin kayak perbandingannya sama pasangannya dia Yang seri Calendula Kalau kalian tertarik untuk nonton Nanti aku akan taruh linknya di bawah Tapi aku personally paling suka yang Rose Karena ini udah botol ke-6 aku mungkin ada Dan selain ini aku tuh juga suka tonernya Tonernya si Laneige yang Fresh Galming Karena dia tuh wanginya enak banget Dan terasanya juga lembut banget di kulit Untuk serumnya aku tuh suka pakai Samba Mie yang Eugenia Tint Yang paling aku suka Karena dia tuh teksturnya lumayan cair Dan meresapnya tuh dia cepet Dan dia tuh nggak ada yang meninggalkan efek lengket atau berminyak Jadi ini cocok banget untuk dipakai pagi hari ataupun malam hari Dan selain itu aku juga suka dari Nasific Ini yang Fresh Herb Origin Serum Dia tuh perpaduan antara essence dan oil Jadi kalau untuk dipakai pagi hari kurang cocok Karena hasilnya tuh lebih berminyak gitu Tapi untuk malam hari ini cocok banget Karena dia tuh sangat melembabkan kulit Dan walaupun dia itu ada oilnya Sama sekali dia itu nggak menyebabkan kayak tambah beruntusan atau jerawatan So far aku sangat cocok sama ini Kemudian untuk rekomendasi moisturizer atau pelembab Yang paling aku suka selama ini adalah Seba Matte yang Care Gel Tapi walaupun aku pakai ini Kadang-kadang aku juga masih tetap pakai moisturizer yang lain Untuk tambah-tambahan gitu Yang paling aku suka Karena dia tuh teksturnya gel Warnanya bening Dan dia itu cepet banget ngeresap di kulit Dan nggak ada efek lengket sama sekali Dan selanjutnya aku juga ada Emina Bright Stuff yang Moisturizing Cream Ini lebih cocok untuk dipakai pagi hari Karena dia itu ada SPF 15-nya Yang paling aku suka Karena dia emang bisa melembabkan Dan selain itu harganya itu super affordable Kemudian aku juga ada Lanich Young Water Sleeping Mask Ini tuh bagus banget dipakai untuk malam hari Karena dia tuh bisa membuat kulit kita Terasa lebih lembab Terasa lebih sehat Dan terasa kayak lebih kenyal Jadi setiap bangun pagi tuh kulitnya bakalan kayak lembut Lembab, kenyal Pokoknya ini bagus banget sih untuk dipakai malam hari Untuk berjerawat Aku paling suka pakai Oxy 5 Karena dia itu menurut aku sangat ampuh Apalagi untuk mengatasi kayak jerawat yang kecil-kecil atau beruntusan 2-3 hari pasti udah kering pakai Oxy 5 ini Dan untuk eksfoliasi Supaya mengangkat sel-sel kulit mati Karena bagi kita yang punya kulit yang berjerawat Wajib banget untuk eksfoliasi kulit secara rutin Karena kalau banyak sel kulit mati atau banyak kotoran menumpuk di kulit kita Otomatis dia bakal menyumbat pori-pori yang menyebabkan akan tumbuhnya jerawat baru Untuk produk eksfoliasi kulitnya Aku paling suka pakai Sain Eves yang Black Hat Clearing Yang pertama karena dia tuh makanya super gampang Habis cuci muka kita tinggal cuci muka lagi pakai ini Dan dia tuh scrubnya kecil-kecil Jadi sama sekali nggak sakit di kulit Dan hasilnya tuh langsung kerasa gitu Jadi after pakai ini kulitnya langsung terasa lebih lembut Karena sel-sel kulit mati dan kotoran tuh udah keangkat Selain itu aku juga suka pakai Neogen yang Biopil Ini yang varian Seri Lemon Dia tuh lebih ke arah mengangkat sel kulit mati Sekaligus lebih ke brightening Jadi kayak mencerahkan kulit Dan hasilnya juga bagus Kulitnya juga langsung terasa lebih lembut setelah pakai ini Oke jadi itu tadi rekomendasi skincare yang cocok untuk kulit berjerawat Dan langsung aja kita ke tips yang nomor 3 Yaitu jangan pencet jerawat kalian Aku selalu dibilangin sama dokter kulit aku untuk jangan pencet jerawat Karena kalau kalian pencetin jerawat kalian Nanti bakalan ada bekas jerawat yang berupa bopeng Kalau udah bopeng tuh bakalan susah Karena tuh tekstur jaringan kulitnya tuh udah rusak gitu Bakalan butuh kayak treatment yang pastinya harganya lebih mahal Karena kalian kayak butuh RF, butuh laser Pokoknya sebisa mungkin jangan mencetin jerawat kalian Supaya nggak ada bopeng Dan tips yang nomor 4 Kalian jangan lupa untuk jaga pola hidup yang baik Menurut aku yang paling efek adalah Jaga pola makan Karena aku sendiri kalau aku makannya terlalu banyak Makan yang goreng-goreng Makanan yang berbenyak Tanpa aku imbangi dengan makan buah dan sayur Biasanya aku bakalan tumbuh jerawat-jerawat baru Dan aku juga bakalan tumbuh beruntusan di daerah dahi gini Jadi penting banget untuk punya pola makan yang lebih sehat Dan sebisa mungkin kalian juga harus tidur yang cukup Supaya kulit kita tuh juga bisa istirahat Dan regenerasi lebih baik lagi Oke jadi itu dulu tips dan rekomendasi skincare untuk kulit yang berjerawat Semoga video ini bisa membantu Dan kalau kalian suka sama videonya Jangan lupa untuk klik like, komen di bawah, dan subscribe I'll see you guys on my next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.